Presiden Timor Leste George Ramos Horta menyebut proses negaranya untuk menjadi anggota ASEAN secara penuh berjalan dengan sangat baik. Pemerintah Timor Leste memiliki target dapat menjadi anggota penuh ASEAN pada tahun 2025 nanti. Pemerintah Timor Leste George Ramos Horta di sela-sela kunjungannya ke Indonesia pada selasa 8 Agustus menyebut proses negara berjulukan Bumi Lorosae untuk menjadi anggota penuh ASEAN berjalan dengan sangat baik. Saat ini Timor Leste telah meratifikasi lebih dari 50 instrumen hukum, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan memperluas jaringan infrastruktur untuk mengakomodasi kebutuhan dan kewajiban sebagai anggota penuh ASEAN. Pemerintah Timor Leste memiliki target untuk dapat menjadi anggota penuh ASEAN pada tahun 2025. Target ini didukung penuh oleh semua anggota. Dan negara seperti Indonesia, Singapura, Kamboda, dan lain-lain telah memberi kami banyak sokongan dalam penuh kebangunan kapasitas penuh ASEAN. Upaya ini menjadi bagian dari peta jalan keanggotaan penuh Timor Leste yang telah diadopsi anggota ASEAN pada Mei 2023. Diketahui pada November 2022, Timor Leste telah diterima secara prinsip sebagai anggota ke-11, sehingga berhak untuk mengamati dan hadir dalam pertemuan ASEAN. Dari Jakarta, Gilang Gatut, Kantor Berita Antara, mewartakan.